selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama JJ Channel kali ini saya kedatangan spesi motornya berbet berbet nyendat nyendat seperti ini ya mas bro di gas ini gak mau ini bisa diperhatikan ini dia gak kuat lari mas bro nah ini gak ada tenaga sama sekali tadi saya curiga sama modonya yang berubah-ubah ternyata enggak ini karena tadi sempat di reset-reset sendiri ada ulap mas bro kameraku ngeblur ntar oke mas bro disini yang terjadi adalah sensor O2 ini terbaca rendah oh lah kameraku ini terbaca di 0,39 intinya dia terbaca terbaca rendah sekali karena memang kondisi fullcom nya disini juga lemah tapi gak lemah-lemah banget hampir di 40 PSI tapi saya kira untuk jenis ini saya bisa maklumi ataupun memberikan toleransi motornya tapi motornya dia masih berbet gak kuat ngegas dan disini yang terjadi adalah tuh kameraku ya mas bro oke disini lebih baik untuk mode dia tetap dan disini yang bermasalah adalah pada bukaan injektor dia sedikit melebar di angka 4 ms mengapa kok jadi demikian karena untuk tekanan tekanan fullcom dia melemah otomatis ecu juga akan mengirimkan yang namanya kekurangan bahan bakar yaitu pada sensor O2 disini coba bisa disetap oke nah karena laporannya disini rendah maka yang terjadi ecu akan memerintahkan untuk membuka lebar injektor disini lebih deras ataupun lebar injektor disini lebih membuka otomatis dia kan lebih boros karena dari tekanan fullcomnya dia sudah agak melemah tapi bukan melemah tapi intinya disini bukan rota yang bermasalah tapi aliran bahan bakarnya yang kurang lancar mas bro oke disini O2 nya terbaca angka merah cenderung di angka 0,2 intinya dia rendah dan disini bentar saya matikan bisa dicabit no om ini alirannya nggak normal mas bro langsung tarik coba ya oke coba diperhatikan disini kontak on coba disini aja kontak on ya mas bro ini aja dia ngalir BBM nya dia kurang kenceng disini aja wes biar keliatan tapi merah kameraku kena cahaya sinar matahari oke gini ya mas bro kenceng gini aja wes oke kontak kita on kontak kita on dia tersendat aliran bahan bakari jadi nggak langsung full deras betul betul tekanan ini di hampir di 40 tapi aliran BBM nya dia nggak lancar nah ini yang terjadi adalah kerusakan pada filter full pom pasti sangat mampet mas bro jadi kita bonger dulu nggak kita ganti rotak kita ganti pempesnya aja oke disini kondisi filter full pomnya mas bro ada sedikit campuran kotoran mungkin juga ada andapan air nanti kita kuras sekalian ya mas bro nah ini ada airnya disini coba lihat kotor banget ini memang waktunya harus ganti karena sudah bawaannya ini mulai dari tahun berapa ini nggak pernah diganti saya yakin ini filter aslinya jadi rotaknya kita pertahankan hanya kita ganti pempesnya aja ya mas bro oke mas bro disini ada campuran air mas bro kita kuras tankinya coba di selah-selah pojok-pojokan yang terutama pada bagian pojok-pojok karena andapan airnya ada disana mas bro kenapa Om OPC ini tuh? ya, sekedar Hai kali terus sekali ngetap ya Hai Marono supraginan nyerpisannya itu cpc-cetap ngodil yuk hari ini tetap ngomong-ngomong Ayo, mari tangguh tangan nih balik Oke, tanknya sudah saya kuras Mas Bro, ini ada sedikit air Air mengalir Ini Mas Bro Bagian dalam Bagian dasar sendiri Oke, rotak masih saya perlahap Pertahankan, tinggal ganti Pempesnya doang Pempesnya merek AutoPAD Ini sudah bertahun-tahun Ya Mas Bro, tidak diganti Memang sudah waktunya ganti juga Oke, beres Tinggal pasang Oke, tes setelah penggantian Pempes, bukan hanya untuk penyakitnya Motor Matic Yamaha ya Mas Bro Untuk Mio G & Mek kan sering Pempesnya bermasalah Honda juga Karena memang sudah usur usianya Oke, kita kontak on Bentar Bentar Mas Bro Tadi memang awal Memang bensinnya belum ngalir Kontak on sekali lagi Tapi memang kayaknya disini untuk Rota Kayaknya bermasalah juga Mas Bro Nah, itu ada Sepertinya agak kayak sendat-sendat Oke, langsung aja tak Nyalakan aja motornya Mas Bro Alah Kaki ini bisa Om Oke Gini Om Biar selangnya enggak lepas Kontak on Coba kita nyalakan dulu Ini setelah penggantian Apa namanya Pempes Ini hampir di 40 PSI Tapi ya kadang memang di bawahnya Tapi dari yang awal pertama tadi Sebelum kita ganti Filternya Ini tadi enggak kuat sama sekali Mas Bro Ini mungkin juga pada Injektornya Kita proses ultrasonic Kita lihat datanya aja dulu Apakah masih dinilai 4 Nah, ini injektornya masih dinilai 4 Berarti injektornya juga mampet Mas Bro Berarti kita proses ultrasonic juga untuk Injektor Karena untuk lebarnya Di sini juga masih melehoi Angkanya juga tinggi O2 juga enggak ada pergerakan Sama sekali Masih di terkunci Dinilai yang rendah Enggak satu penyakit Dua penyakit Ini motor bisa teratasi Jadi memang ya Harus telaten dan sabar Kita bongkar injektornya Kita ultrasonic Mungkin ada sedikit perubahan Tadi yang enggak mau digas Sedikit Mau digas ya Mas Bro Kita ultrasonic dulu Kita ganti Mas Bro Karena ini juga pori-pori Filter injektornya Tahu sendiri Tadi Di Tengki Ini kotor banget Jelas Untuk filter injektornya Ini pasti dia mampet juga Ini bisa dilihat Kita ganti juga Oke di sini Setelah melakukan proses Pemasangan ya Mas Bro Data scanner Belum saya nyalakan Coba kita Contact on Ini lebih responsif Lebih top chair Lebih top markotop Coba kita lihat Data scanner Coba kita lihat Bentar Mas Bro Terima kasih Terima kasih hai 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 kita langsung ke menu spesi oke Mas Bro kalau yang nonton disimak betul-betul ini ada sedikit perubahan tadi setelah kita melakukan ultrasonic dan penggantian filter injektor ini yang tadinya bukaan injektor di angka 4 ini sudah menjadi angka 2 di angka 3d2 tapi ini bisa diindikasikan bahwa injektornya sudah normal pada data nilai U2 sensor disini juga bagus ya Mas Bro tadi di 0,20 sekarang hampir di 0,5 di 0,4 di 0,6 dan di 0,7 jadi ini masih kategori normal untuk kerusakan yang ada disini pempes bercampur dengan air filter injektor ini kondisinya parah banget buntu ini filter injektor murah banget Mas Bro harganya 2500an kalau kita nggak punya stok ini pastinya akan kesulitan ya harusnya biasanya harus ganti injektor itu jalan yang terakhir kalau punya ultrasonic dan punya pad seperti filter injektor ini kita bisa akali tanpa mengganti injektor ya Mas Bro oke disini di 2,9 dan 3 ini ibaratkan ya normal tuh gak jedok kepala aku Mas Bro ini motornya nyala Mas Bro oke videonya saya akhiri untuk kasus pesi merebet parah nggak kuat lari nggak kuat nanjak dan sebagainya lah semoga bermanfaat salam dari jc channel semoga berkat dan mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih